Halo teman-teman para investor dan trader kripto. Pada video kali ini saya akan mendiskusikan tentang kasus hukum yang melibatkan Duke Won, salah satu pendiri terah dan mantan CFO Han Chang John. Berdasarkan kabar terbaru, jaminan bebas bersarat Duke Won telah disetujui, selanjutnya akan diekstradisi ke Korea Selatan. Apakah hal ini akan memiliki dampak ke Luna 2.0 dan Luna Classic? Untuk mengetahui lebih jauh tentang ulasan ini, pastikan Anda simak video ini sampai selesai. Disclaimer, video ini bukan financial advice dan tidak bertujuan untuk mengajak Anda membeli atau menjual kripto. Teman-teman, pengajuan jaminan kebebasan bersarat untuk Duke Won dan Han Chang John telah disetujui oleh Mahkamah Tinggi Montenegro. Dalam sidang yang berlangsung, Mahkamah Tinggi Montenegro memutuskan untuk memberikan jaminan kepada keduanya, namun tetap berada dalam tahanan ekstradisi untuk diekstradisi ke Korea Selatan. Pada tanggal 15 Juni, Mahkamah Tinggi Montenegro menolak banding yang diajukan oleh Jaksa Montenegro dan menguatkan keputusan Hakim Pengadilan Dasar Montenegro, Ivana Bechik, untuk menerima jaminan bagi Duke Won dan Han Chang John. Jaminan sebesar 400 ribu euro atau setara dengan 436 ribu dolar telah disetujui oleh Pengadilan Dasar Montenegro untuk kedua kalinya dengan penambahan pengawasan dan syarat-syarat lainnya. Berkas banding dan kasus pemalsuan paspor kemudian dikirim ke Mahkamah Tinggi Montenegro untuk diputuskan. Meskipun telah mendapatkan jaminan kebebasan bersarat, Duke Won dan Han Chang John tetap berada di balik jeruji besi karena perintah ekstradisi ke Korea Selatan yang dikeluarkan oleh Hakim Mahkamah Tinggi. Penyelidik dari Korea Selatan telah meminta agar keduanya ditahan untuk waktu 6 bulan selama proses ekstradisi berlangsung. Menariknya dilaporkan bahwa Duke Won memiliki hubungan politik dengan mantan Menteri Keuangan Montenegro, Milojko Spajik, sejak tahun 2018 lalu. Perdana Menteri Montenegro yang baru, Dritan Abosovic, mengklaim telah menerima surat dari Duke Won terkait hubungannya dengan Spajik yang merupakan presiden partai politik Europe Now. Milojko Spajik sendiri telah mengonfirmasi bahwa dia dan perusahaan tempatnya bekerja pada saat itu telah berinvestasi dalam proyek Tera pada tahun 2018 di mana dia bertemu dengan Duke Won. Namun mereka kehilangan semua investasi tersebut selama krisis Tera Luna yang kemudian menjadi alasan mereka melaporkan Duke Won ke otoritas terkait. Menariknya, Milojko Spajik juga memiliki hubungan dengan salah satu pendiri Ethereum, Vitalik Buterin. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Duke Won dan Han Chang John, pendiri dan mantan CFO Tera, memperoleh jaminan kebebasan bersara dari Mahkamah Tinggi Montenegro dalam kasus yang melibatkan pemalsuan dokumen. Meskipun mereka mendapatkan jaminan, mereka tetap ditahan karena harus diekstradisi ke Korea Selatan. Duke Won juga diketahui memiliki hubungan politik dengan mantan Menteri Keuangan Montenegro dan kehilangan investasi selama krisis Tera Luna. Kasus ini terus berkembang dan kami akan memberikan pembaharuan lebih lanjut seiring berjalannya waktu. Terima kasih telah menyaksikan update di channel ini. Terus pantau dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update-update terbaru seputar Tera Luna Klasik dan pasar kripto lainnya. Sampai jumpa.